tumbuhannya ataupun tanaman koro putih ini ya koro putih kenapa dibilang koro putih karena ini buahnya berwarna putih kadangkala ada yang koro itu buahnya hijau dan ini adalah merahmatullahi wabarakatuh ini sahabat Tani Alhamdulillah hari ini kita ketemu bersama sahabat Tani semuanya dan Alhamdulillah bagaimana dengan suasana yang bahagia kita bisa berkarya untuk menyebutkan satu buah video terbaru dari kami dan tentunya simak terus jalan-jalan kami di jtmw tv warna informasi dan budaya Oke sahabat Tani Alhamdulillah hari ini kita bisa kembali menyebutkan eh sebuah tanaman dan ini juga sebetulnya ini tanaman yang cukup gimana ya cukup bisa dipilih handal dan juga eh tanaman yang hampir eh dilupakan oleh semua kalangan tanaman petani Indonesia dan ini adalah tanaman eh tanaman koro nah tanaman koro koro hijau koro putih ini ya tapi yang jelas hari ini eh tampak tampaknya koro putih ini juga ada bunganya ada buahnya dan ini buahnya dan ini buahnya sangat indah dan sangat normal sekali tentunya masih bersama jtmw tv warna informasi dan budaya dan sahabat Tani Indonesia Oke sahabat dimanapun anda berada ini jtmw tv warna informasi dan ternyata jtmw tv warna informasi dan ternyata disini eh para petani ini mengandalkan dengan tanaman tumpang sehari Oke sahabat Tani dimanapun anda berada tentunya jangan lupa di gunter channel kami jtmw tv warna informasi dan budaya dan inilah eh tumbuhannya ataupun eh tanaman koro putih ini ya koro putih kenapa dibilang koro putih karena ini buahnya berwarna putih kadang-kadang kala ada yang koro itu buahnya hijau dan ini eh adalah koro putih Oke sahabat Tani ini juga dapatkan lihat sendiri ini tumbuhannya sangat sempurna dan eh tidak ada sedikitpun tanaman yang eh apa ya tanaman yang enggak sempurna tapi ini adalah semuanya tampak sempurna dan eh terlihat ini 80% ataupun 99% semuanya berbunga Oke sahabat Tani sahabat Tani dimanapun anda berada dan juga jangan lupa di gunter channel kami jatuh mulai tv warna informasi dan mudaya Oke kita eh lihat ini ya ini bunga-bunganya sangat indah apalagi ini kalau eh pada sore hari pemirsa dan ini kita ambil gambar di pagi hari di pagi hari Oke sahabat ini juga rumputnya rumputnya ini sangat eh apa ya lebat atau ketel orang bilang ketel ya orang bilang ketel Oke lah inilah yang saya katakan sempurna ini adalah dari bawah sampai atas ini bunganya sangat eh penuh bunga ini ya penuh bunga yang dikatakan dan tanaman yang sangat sempurna dan juga eh ini yang kemungkinan sahabat Tani semuanya sudah hampir melupakan tanaman yang satu ini ya ini adalah eh tanaman korok putih yang sebetulnya tidak merupakan tidak membutuhkan peralatan yang begitu bersih ini saja walaupun toh ini rumputnya sangat ketel sekali atau sangat lebat tapi ternyata eh tanaman bisa tumbuh dengan sempurna bisa tumbuh dengan normal sahabat Tani dan juga buahnya nah ini kita bilang buahnya buahnya pun eh juga nampak ini ya ini yang di ini buahnya ya ini kemungkinan perkilonya tidak mencapai belasan ribu nah ini sahabat Tani semuanya kita rekomendasikan bagi anda semuanya untuk sahabat Tani yang ingin melanam tanaman seperti ini ya nah ini bibitnya bisa anda dapatkan di toko-toko atau di eh seseorang petani terdekat anda yang mungkin yang memiliki tanaman seperti ini ya tanaman korok putih dan ini sangat direkomendasikan bagi sahabat Tani semuanya dimanapun anda berada ini terlihat sangat simpel dan sangat lebat sekali kita pun eh tidak sampai jalan ketembus ini ya karena eh memang inilah tanaman yang saya katakan sangat sempurna sekali dan sangat ideal bagi para satani semuanya oke sahabat terima kasih eh anda telah menyaksikan video-video dari kami Jatimul TV sahabat dan Indonesia dan wahana informasi dan budaya tentunya simak terus jalan-jalan kami di tempat anda dan juga support terus jalan kami agar nantinya kita bisa lebih berkarya lagi dan bermanfaat bagi kita semuanya selamat menikmati Terima kasih.